Halo teman-teman selamat datang kembali di channel necea kali ini aku lagi main game Demons layer versi Cina ya jadi buat kalian yang mau main game Demons layer versi Cina Link downloadnya ada di deskripsi di video ini berserta gip kodenya ya teman-teman ya Jadi di video kali ini aku akan sedikit berbagi informasi kepada kalian mengenai event mendapatkan karakter hero bintang 5 ya teman-teman ya Jadi disini kita bisa langsung lihat eventnya ya teman-teman Ini bisa juga kalian jadikan referensi untuk di server global ketika nantinya event ini ada ya Nah ini dia gambaran dari event mendapatkan karakter hero bintang 5 ya Disini itu tulisannya mendapatkan karakter hero bintang 5 itu bisa SR atau SSR itu hitungannya sama ya teman-teman ya Jadi kalau kalian dapat karakter hero SR dari gacha 1 maka hitungannya tetap 1 Kalian dapat karakter hero SSR dari gacha juga 1 hitungannya tetap 1 ya teman-teman ya Jadi seperti itu karena untuk karakter hero SSR itu kan sudah bintang 5 ya Dan untuk karakter hero SSR juga bintang 5 teman-teman Nah disini harusnya kenapa aku bilang tadi bisa jadi referensi kalian buat yang main di versi global Karena di versi global itu kan stop down ini udah ada ya Nah stop down ini udah ada di versi global Tapi untuk eventnya masih belum ada Nah tapi kemungkinan besar eventnya akan pasti ada ya Pasti ada di server global cuman masih belum tahu pastinya kapan Jadi disini kalian bisa mendapatkan karakter hero nya itu dari gacha teman-teman Untuk SSR nya SSR atau SR Kalian bisa dapat dari gacha Contoh kita lihat tadi ya Kalau nggak salah tadi disini itu Poin punya aku udah 144 ya Nah disini poinnya udah 144 Disini selain dari gacha kalian bisa mengkombin SHR teman-teman Contoh disini makomo Aku kombin terlebih dulu ya Nah 1 kan Nah nanti disini hitungannya Bertambah 1 poin teman-teman Nah disini hitungannya bertambah 1 poin ya Jadi 145 Jadi seperti itu Disini aku up lagi Disini ada prem juga Aku prem Aku kombin dapat si Nesuke SR ya Jadi hitungannya tetap 1 teman-teman Nah bisa juga dari gacha Disini tiket aku nggak cukup nih Ada 4 ya Jadi nggak bisa ngasih contoh nih Semoga dapat SSR Dari basic Nggak ada ya Nggak ada Coba kita gacha satu-satu Barangkali dapat Nah disini aku dapat Si Siapa Jenetsu ya SR ya Nah jadi disini hitungannya Pasti bertambah Tadi dari prem Seharusnya disini Sudah totalnya 147 ya Nah disini sudah 147 teman-teman Dan Jangan batas waktunya itu Selama 1 bulan Jadi kalau kalian sudah Nyelesaikan tahap 1 Disini kan ada tulisan 1 2 Dan 3 ya Jadi kalau kalian sudah Nyelesaikan tahap 1 Sampai 260 Nanti Untuk tahap keduanya Kebuka lagi teman-teman Jadi 1 bulan itu Kita Tidak Cuma bisa Nyelesaikan 1 tahap ya 1 bulan itu Kita bisa Nyelesaikan Sampai 3 tahap Kalau memang Kalian Sudah planning Dari awal Memang Ingin mengejar Event Mendapatkan Karakter hero bintang 5 Seperti ini Teman-teman ya Nah Tapi disini itu Tidak berlaku Untuk yang Ini ya Kadang kan ada Karakter hero R Dimana Ketika karakter hero R Kita Ada 8 Untuk karakter hero R Itu kan Bintangnya Bintang 4 ya Teman-teman ya Jadi kalau kita memiliki Karakter hero R Itu ada 4 Ada 8 Maka kita Biasanya bisa Ngekombin Sehingga Karakter R Itu Menjadi Bintang 5 ya Nah Kalau Seperti ini Itu Tidak termasuk Hitungan Teman-teman ya Jadi yang Termasuk Hitungan Tadi Dari Kalian Mengkombin Chart Ini Prem ini Sama Dari Gacha Teman-teman Kayak gitu Kalau yang Lainnya Tidak termasuk Hitungan ya Teman-teman ya Nah Nanti Shopnya Itu ada Disini Shopnya Nah Di versi global Kan sudah ada Ya teman-teman Untuk Shopnya Tapi untuk Eventnya Masih belum ada Sampai saat ini Ya Tapi Kemungkinan besar Itu bakal ada Eventnya Teman-teman Jadi Tidak ada Salahnya Kalian Bersiap-siap Terlebih dulu Ya Yang untuk Versi global Nah Disini itu Kalau disini Untuk Karakter hero Iblis bulan Untuk Menukarkan Satu Shard Atau Frame Itu 100 Daun Ya teman-teman Dan untuk Hasira Itu Ada yang 80 Dan ada Yang 70 Nah Biasanya Yang 70 Itu Hasiranya Yang memang Rate Atau Tear Kecil Ya teman-teman Jadi Tear-tear Yang Bagus Atau Hasira Yang Bagus Itu 80 Teman-teman Jadi Ngeliat Karakter hero Bagus Enggaknya Bisa Dari sini Aja Teman-teman Dari Harga Di Shop Ya Disini Kayak Renggoku Harganya 70 Karena Memang Kurang Ya Teman-teman Dan Si Konjuro Tank 80 Mitsuri 80 Ini Kayak Tanjiro Air Itu Juga Kurang Itu 70 Teman-teman Si Sabito Juga Kurang 70 Jadi Kalau Karakter hero Karakter hero Bagus Itu Suki Bisa Kalian Lihat 70 Genesio 70 Karena Untuk Karakter hero Nya Juga Enggak Meta Teman-teman Jadi Seperti Itu Jadi Kalian Planning Terlebih Dulu Teman-teman Mungkin Kalian Bisa Simpan Demon Teman-teman Biasanya Kalau Aku Ngikutin Event Seperti Ini Aku Selalu Menghabiskan Ticket Menghabiskan Demon Untuk Membeli Ticket Di Honey House Membeli Ticket Di Honey House Seperti Ini Teman-teman Atau Kalian Bisa Di Infinity City Di Infinity City Agak Lebih Murah 10 Ticket Itu 880 Demon Jadi Lebih Murah Kalau Di Honey House Itu 10 Ticket Itu 1170 Demon Untuk Di Honey House Tapi Kalau Di Infinity City Itu Lebih Murah Teman-teman Hanya 880 Demon Bedanya Kurang Lebih Hampir 3 4 K 3 4 400 Ya Teman-teman Jadi Kurang lebih Seperti itu Teman-teman Cara Nyelesaikan Event Mendapatkan Karakter Hero Bintang 5 Ya Jadi Dari Gacha Bisa Dapat Hitungannya Terus Dari Kalian Mengkombin Karakter Hero Disini Shard Iblis Bisa Atau Shard Random Juga Bisa Sesuai Elemen Asal Punya 50 Terus Bisa Kalian Kombin Dapat Karakter Hero Maka Itu Dihitung Satu Ya Teman-teman Baik Teman-teman Mungkin Sampai Disini Saja Informasi Dari Aku Mengenai Event Mendapatkan Karakter Hero Bintang 5 Oke Sampai Berjumpa Lagi Di Video Selanjutnya Teman-teman Terima 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 Terima